Peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar resmi terbit. Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung pembatasan sosial ini sebagai cara menghadapi wabah corona hingga adanya status kedaruratan kesehatan. Presiden menekankan dengan terbitnya peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar, maka kepala daerah diminta tidak membuat kebijakan sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua harus sesuai dengan peraturan pemerintah itu. Bahwa ada pembatasan sosial, ada pembatasan lalu lintas, saya kira itu pembatasan-pembatasan. Yang wajar bahwa daerah juga ingin mengontrol daerahnya masing-masing, tetapi sekali lagi tidak dalam bentuk keputusan-keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede atau yang sering dipakai lockdown, lockdown itu apa sih? Karena itu harus sama. Lockdown itu orang enggak boleh keluar rumah. Transportasi semuanya berhenti, baik itu yang namanya bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat semuanya berhenti semuanya. Nah, kegiatan-kegiatan kantor semuanya dihentikan semuanya. Nah, ini yang kan kita tidak mengambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak, jaga jarak aman yang paling penting yang kita sampaikan sejak awal. Social distancing, physical distancing itu yang paling penting. Dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 59 Ayat 2 disebutkan, pembatasan sosial berskala besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit, kedarurutan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Lalu pada Ayat 3, pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pemerintah pusat ingin agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan pusat. Diketahui sejumlah daerah mulai melakukan pembatasan kepada warga yang keluar masuk wilayahnya, diantaranya dengan penutupan jalan dan penjagaan di sejumlah perbatasan. Tim Liputan, Kompas TV